DEDDY KORBUSHER Dan seolah menjadi bisnis legal yang tidak takut ditangkap Tentu yang namanya judi adalah aktivitas terlarang di negeri ini Dan para pihak berwajib berusaha maksimal melawannya Dilansir dari kanal Youtube Dedy KORBUSHER Video 23 Agustus 2022 Roy Sakti bocorkan cara judi 303 berkembang hebat di Indonesia Kria yang berprofesi sebagai konsultan keuangan itu Menjelaskan bahwa judi online zaman sekarang sudah sangat berkembang di aspek teknologi Dulu orang bermain judi bisa deposit di satu tempat Maka dia hanya bisa bermain di tempat itu saja Sekarang orang yang bermain judi hanya deposit di satu tempat Tapi bisa bermain di berbagai jenis judi Bukan cuma itu ada faktor paling penting Membuat judi 303 semakin besar tak terbendung Para pemain judi yang sudah punya nama Bisa membuka jualan paket usaha Atau membuat usaha judi online Singkatnya orang yang berduit banyak bisa membuka usaha Seperti franchise dengan cara membuat akun di teknologi tersebut Dengan sistem seperti itu mampu memancing orang-orang kaya Untuk ikut membuka bisnis judi online dengan keinginan keuntungan besar Roy Sakti sempat singgung apa yang membuat pihak berwajib kesusahan menanganinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!